Sekarang kita simak juga ada topik lainnya. Karena terprovokasi ejekan kubu lawan, tim pemenangan salah satu calon kepala desa atau KADES di Perubu Linggo mengamuk saat perhitungan suara berlangsung. Bentrak dua kubu pendukung calon kepala desa nyaris terjadi. Salah seorang anggota tim pemenangan salah satu calon kepala desa tiba-tiba mengamuk dan berlari menghampiri kubu lawan saat perhitungan sementara pemilihan kepala desa Curah Sawo, Probo Linggo, Jawa Timur. Insiden yang terekam video amatir itu membuat suasana perhitungan suara menjadi ricu. Bentrak dua kubu pendukung calon kepala desa nyaris terjadi. Itu adalah peristiwa kejadian di mana pada saat kiri di salah satu DPS, saudara H yang merupakan suami dari salah satu calon hadir untuk melihat pembentukan DPS setelah kegiatan kecoblosan selesai. Pada saat kegiatan tersebut, dari salah satu pihak lawan dari istri saudara H ini ada menguatkan beberapa kata-kata yang menyinggung secara pribadi saudara H. Walau sempat ricu, proses perhitungan di balai desa Curah Sawo akhirnya tetap berlangsung. Bahkan seluruh kotak suara saat ini telah berada di kantor kecematan Gending. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo Jawa Timur. Harusnya dalam kompetisi kita sudah sadar dari awal bahwa nanti akan ada pihak yang menang dan juga pihak yang kalah. Dan setelah pemilihan, harusnya masyarakat kembali berdamai, bersatu, agar terajut kembali kerukunan antar warga desa tersebut. Kita coba tanya ke Ustaz. Ustaz, ngomong soal kerukunan ini, bagaimana sebenarnya seruan hidup rukun dalam agama kita, Ustaz? Apakah ada ayat atau hadis tentang pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat? Ya, Mas Demi, Allah SWT menyebutkan di surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah ciptakan manusia itu berbilang. Berbilang bangsa, berbilang suku, berbilang agama. Atas dasar ini, inilah ujian dari kerukunan. Kerukunan itu bukan atas semuanya sama. Justru ketika berbeda, Allah menguji kita bagaimana kita tetap toleran, tetap mengakui siapapun, tetap berusaha untuk membantu sesamanya. Allah pula menetapkan manusia itu adalah makhluk sosial, saling bergantung, saling membutuhkan. Karena salah satu dari prinsip musyawara wa'amruhum syurah bainahum adalah manakala kita berlapang dada atas hak orang lain. Dalam konteks kontestasi, tadi dikatakan oleh Mas Demi, ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika kita sudah menjalankan proses musyawara dengan baik, yaitu melalui berbagai proses yang sudah disepakati, maka masing-masing dalam menjaga kerukunan, diingatkan dengan kelapang dada atas, dengan kebersihan hati. Yakinlah bahwa itu untuk kebaikan bersama. Karena kita tidak punya kepentingan pribadi, kita tidak punya kepentingan individual, maka kita selalu yakin bahwa di situ ada hikmah. Hikmahnya adalah insya Allah kita akan jauh lebih baik lagi. Mungkin kalau kita sibuk, maka kita tidak banyak waktu untuk ibadah. Di sini mungkin Allah tetapkan Anda lebih banyak waktu untuk beribadah, dengan keluarga, dan sebagainya. Kita selalu mengambil hikmah dari proses musyawara. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Di antara kerukunan itu pula, apabila seseorang sudah mendapatkan haknya, maka yang lain pun harus membantu agar proses musyawara berjalan dengan baik, dalam rangka memberikan kebaikan kepada sesama, dalam rangka masing-masing menolong saudaranya, tanpa proses ta'awud, saling menolong, saling membantu, maka tidak terjadi keharmonian atau kerukunan. Sebagai contoh antara suami istri, itu kan saling membantu, saling melengkapi. Siapapun yang Allah tugasi sebagai kepala rumah tangga, yaitu suami, maka istri pun ridho, dan terjadilah hubungan baik. Demikian juga dengan masyarakat, apabila sudah diputuskan, maka semuanya bahu-membahu, tolong-molorong, berlapang dada, semuanya siap untuk melakukan firman Allah. selalu ada hikmah, dan yakinlah bahwa kita semuanya sudah ditetapkan yang terbaik oleh Allah. Baik, kalau tadi contoh dari hablu minallah, hablu minanas, antara sesama, kita lengkapi dengan hablu minal alam, ketika stas.